Kembali lagi di Buletin Anjus Malam, Pemirsa dalam waktu hampir bersamaan Rabu Siang ada dua pertemuan politik di Jakarta. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Ketua Umum Partai Kerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Nasdem Surya Palo juga bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lalu apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut berikut liputannya. Pertemuan Megawati dan Prabowo digelar di Kediaman Mega Jalan Tegu Umar Menteng, Jakarta Pusat. Prabowo tiba sekitar pukul 12.30 dan langsung dijamu makan siang dengan menu nasi goreng hingga bakwan. Dalam pertemuan tersebut hadir pula tokoh Gerindra yaitu Ahmad Muzani dan Edy dan juga elit PDIP yaitu Puan Maharani, Prananda Prabowo, Pramono Anung dan Haslo Kristianto. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Bin Budi Gunawan. Dalam keterangannya Prabowo menyatakan ia disajikan nasi goreng buatan Megawati yang memang makanan kesukaannya. Tadi Ibu Megawati memenuhi janjinya memasak nasi goreng untuk kami. Luar biasa nasi gorengnya saya sampai nambah padahal beliau sudah ingatkan saya suruh di... Kalau mau ketemu boleh saja setiap saat karena dalam rangka menjalin persahabatan, persaudaraan yang tujuannya bagi bangsa dan negara. Nah kalau untuk pertemuan sama Pak Jokowi tadi saya juga sudah bilang monggo. Tidak jauh dari Tuku Umar terdapat pertemuan lain di kantor DPP Nasdem, Gondang Bia, Jakarta Pusat. Anis mendatangi kantor tersebut sekitar pukul 11.50 untuk bertemu dengan Surya Palo. Selesai pertemuan, Surya Palo mengatakan tidak menutup kemungkinan Nasdem akan mendukung Anis maju memimpin Indonesia pada 2024, namun semuanya dikembalikan lagi kepada Anis sendiri. Namun ketika Anis ditanya soal kesiapannya maju menjadi calon presiden 2024, ia tidak terang-terangan menjawab. Anis mengaku ingin fokus mengurus Jakarta. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!